Assalamualaikum, hai semuanya Welcome back to my youtube channel Masa Imeh Hari ini aku mau share ke kalian resep jajanan yang simple praktis bisa sebagai cemilan di rumah ataupun dijual langsung aja simak videonya sampai selesai selamat menikmati bahan pertama siapkan 300 gram udang daging ayam sebanyak 1 kg untuk ayamnya aku tambahkan kulit juga jadi jumlah seluruh ayamnya ini 1 kg ya kemudian ada 1 buah wortel yang sudah diparut 1 batang daun bawang yang sudah diiris kecil dan 7 siung bawang putih yang sudah diiris-iris untuk bawang putihnya kita haluskan kemudian ini aku ongsek sebentar ya teman-teman supaya nanti aroma bawangnya ini rasanya lebih enak nah kira-kira hasil bawang putihnya seperti ini coklat kemasan kemudian bahan lainnya disini sudah ada 1 butir telur utuh dan kita lanjut untuk cara pembuatannya disini ayamnya sudah dihaluskan masukkan kulit ayam untuk kulit ayamnya teman-teman bisa diiris kecil-kecil ya kemudian masukkan juga udang yang sudah dihaluskan wortel daun bawang yang sudah diiris dan bawang putih yang sudah dihaluskan kemudian diongseng sebentar 1 butir telur dan ini kita campur rata dulu setelah tercampur rata tambahkan 5 sendok makan tepung tapioca 8 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan garam 1 sendok teh merica bubuk kemudian aku tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur ini opsional ya teman-teman campurkan kembali hingga merata terakhir aku tambahkan minyak wijen sebanyak 1 sendok teh kalau nggak pakai juga nggak masalah selanjutnya kita susun di atas loyang yang sudah diolasi minyak supaya nanti setelah matang mudah untuk kita keluarkan dan kita tekan-tekan juga supaya nanti hasil nuggetnya ini mudah untuk dipotong ini dia teman-teman adonan nugget ayam udangnya yang sudah kita susun semuanya dalam cetakan dan siap untuk kita kukus kukus selama lebih kurang 30 menit atau hingga matang dengan menggunakan api sedang cenderung kecil nah ini nugget ayam yang sudah matang teman-teman kita diamkan sebentar kemudian diangkat selagi menunggu nugget yang dingin aku sudah siapkan tepung panir atau tepung roti dan juga tepung terigu sebanyak 6 sendok makan kemudian aku tambahkan sedikit garam biar rasanya lebih gurih nanti dan juga sedikit merica bubuk tuang air sebanyak lebih kurang 100 ml diaduk hingga teksturnya seperti ini kita lanjut teman-teman untuk nugget ayamnya kita potong-potong nah ini untuk cup kecil aku potong menjadi 2 bagian untuk cara pemotongannya teman-teman sesuaikan aja dengan selera masing-masing mau tebal, mau tipis mau kotak, mau bulat disesuaikan aja nah setelah nugget ayam udangnya semuanya kita potong kemudian ini aku balurkan dengan larutan tepung yang sudah kita buat tadi kemudian terakhir balur dengan tepung panir sambil ditekan pelan-pelan semua nugget ayamnya sudah kita balur dan lanjut untuk kita goreng kita goreng hingga matang kuning keemasan dengan menggunakan api sedang kemudian kita tiriskan ini dia teman-teman nugget ayam udangnya sudah jadi bagian luar crispy dalamnya super lembut soal rasa jangan diragukan lagi karena ini super-super enak lezat nikmat gurih ditambah dengan saus sambal ini makin nikmat nah teman-teman untuk hasil satu resep nugget ayam udang ini menghasilkan 50 bagian atau 50 potong yang akan sangat menguntungkan untuk dijual dan kalau mau dijual teman-teman bisa goreng sebentar saja atau beberapa detik kemudian simpan di dalam freezer supaya tetap aman dan bersih tentunya oke teman-teman sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa tetap dukung channel Masa Imeh dengan cara klik tombol subscribe like, comment, and share sebanyak-banyaknya dan aktifkan juga tombol loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari Masa Imeh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton